yo halo guys welcome back Spiral Warrior balik lagi di game Spiral Warrior kali ini gua akan pakai bahasa Indonesia karena ternyata banyak juga yang request ke bahasa Indonesia aja Bang gua orang Indonesia siap belajar bahasa Inggris males sih lu waktu SMA lu kabur lu ya gue nggak apa-apa ntar ya gue jalanin emisi dulu gua dulu gue harus beli kunci nah ini salah satu aduh ini salah satu trik buah buat beli kunci aduh ini salah satu trik buah buat ikutin event-event jadi tiap hari itu wajib beli key apa-apa habis ini event kayak sekarang nih nil topep gitu ya itu kalian perlu key yang sangat banyak gitu Jadi kalau kalian miss sering sekali ada lima hari lagi ya oke 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 eh jadi saran pertama gua adalah beli key sebanyak-banyaknya yang kalian bisa beli tujuan adalah untuk event selanjutnya kalian Punya key Kadangan yang cukup banyak Mati dong BDR emang Daset Oke Kali ini Gue akan share ke kalian Gue akan menang Ada gue coy BDR Darksider Mantap Versus mid Menang mana yuk Gue sih Jujur aja sih Gue menangin bubble Tapi gue gak mungkin lah ya Menangin orang lain Karena gue akan menangin Dia deh gue sendiri Menang gak menang dah Oke Gue akan share ke kalian Mengenai Buildnya si Tetis Jadi Build si Tetis Gue akan pake disini Build Tetis Gue akan pake Tetis Lalu Tadinya gue tuh mau bikin Pake Corona Sama Sama Infusion Jadi gue mau bikin versi Unlimited nya Tetis Cuman kayaknya Unlimited HP ya Maksud gue ya Cuman kayaknya Kurang Nampol Tapi ini versi terbaik Dari Tetis adalah Dengan pake Si Tergantung ya Semua bay disini tuh Ada kelemahan Kelemahannya Makanya kalian mau bikin Versi kalian tuh Seperti apa sih Tapi Menurut gue yang paling Oke Kedua Yaitu Pertama deh Paling yang paling pertama Yaitu Tetis Hyperclap Dan Shadow Shadow Kenapa pake 3 Part ini Tertama Tetis ini akan gue pake Dengan Skill cooldown Sebanyak-banyaknya Disini ada udah ada 2 ya Oke Jadi ini akan gue pake Untuk impact cooldown Ini gue pake Untuk HP Ini gue pake Ke impact cooldown Lagi Oke Lalu untuk Hyperclap Ini akan gue pake Ke Skill damage taken Sama Impact cooldown Sebenernya Seharusnya adalah Kalian pake Skill cooldown Ini cukup banyak Karena ini Pertama Hyperclap Itu sama Shadow Itu bakal Ngewalin Efek-efek Side attack Dari Shootnya Si Tetis Kita coba ya Nah Kita akan coba Lawan Death Knight Nah Biasanya Death Knight Ini cukup kuat Lawan-lawan Projectile Tapi kita coba aja Versi Tetis 2 Lawan Dark Knight Apakah bisa Kita lihat ya Dark Knight Tadi selamat Menang guys Jadi Tujuan dari Skill cooldown Itu adalah Mengeluarkan Kemampuan dari Hyperclap Dan shadow Sebanyak-banyaknya Jadi Semakin banyak Kalian pake skill cooldown Semakin banyak pula Skill hyperclap Dan shadow Jadi itu penting banget Selain itu Kenapa pake impact cooldown Impact cooldown Sebanyak-banyaknya Adalah Untuk Biar bikin Si Tetis ini Nembak Makin banyak Semakin banyak Nembak Semakin dia Menghindari Impact dari musuh Lupakan Ini Karena Nah Tapi ini Bonus kalian Bonus kalian Untuk Nonton How powerful My Nelkotep Mati Mati kau Jadi Cukup sekian Untuk Bulg Tetisnya Ini Bulg Yang Menurutku Paling Oke Jadi Kalian Boleh Contoh Salah Satu Best Part Dari Tetis Oke Jangan lupa Subscribe Comment Dan Share Thank you For Watching Bye Bye Bye